Maka itu semata-mata adalah hasil penerawangan, saudara ahli saja. Itu perlu dijelaskan di sini kepada kami semua. Silahkan, Saudara Fatman. Mana Pak Utman? Mohon izin, Majelis. Saya agak bingung, ini ahli-ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Majelis Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi, melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang Bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara, tidak satu pun pihak tersebut, sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri. Boleh enggak MK mengatakan, itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bapak su, tidak ya, dari Hakim. Cukup. Silakan Ali, dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa? Boko Bansos itu diberikan, kalau Bansos itu, legalitas dari Bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak, setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan, Boko Bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah, tidak ada alasan untuk memberikan Bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan, bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman, nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk Bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir Rp50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran Bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan, apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan-pelanggaran-pelanggaran undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana. Tetapi dalam hal ini adalah, pelanggaran ini untuk kepentingan Bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini, adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas, seperti saya uraikan, bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi, kalau kita lihat, itu banyak diberikan bukti-bukti. Ada lampiran, ada 40, itu antara lain, ada 40 cuplikan dari berita, itu yang menunjukkan bahwa Bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi, ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu.